Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk mengamati percakapan pada secret scripture dan dialektika pada manuskrip abad 8-12 Masehi Teori MNS dari Giacomo Rizaloti, Infosparma 1992 yakni teori yang didasarkan pada ditemukannya sekelompok sel mirror pada kera MNS dilakukan dengan mengamati perilaku individu lain guna menghasilkan imitasi, empati, dan lain-lain In line dengan teori MNS, Murasa Sarkani Putra menawarkan NSA, Neurosystem Analysis sebagai metode analisis menganalisis variable-variable dengan pattern interkoneksi titik sarap Itulah pendekatan yang diterapkan dalam melakukan sebuah refleksi spekulatif yang bertujuan untuk memperoleh insight terkait kehidupan Apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Apakah freedom? Kebebasan dan kemerdekaan dari ikatan-ikatan nilai value, ethics seperti di Cap d'Acde, Perancis yang menerapkan denda 256 juta rupiah atau sekitar 15 euro bagi yang menggunakan pakaian di tempat-tempat publik atau freedom seperti di City of Sin, Amsterdam atau sebaliknya kebebasan dari jerat materialisme untuk menjawab pertanyaan tersebut dibutuhkan world of view terkait keberadaan kita Siapa kita? Kita yang pria mungkin menyatakan bahwa yang kita cari adalah wanita dan tahta Apakah yang kita cari adalah wanita? Tidak Kita bukan Arjuna yang tahan bertapa berata mengontrol nafsu simbolisasi puasa Kita juga bukan Bima Werkudara simbolisasi sholat yang teguh kokoh integritasnya Apalagi Yudhistira yang tak tertandingi syahadatnya Paling tinggi kita adalah Nakula simbolisasi zakat dan Sadewa simbolisasi haji Apa yang kita cari adalah tahta Tapi bisa jadi jika kita cari tahta kita seperti Petruk Dadi Ratu Kodrat Petruk yang punakawan membuatnya lupa diri ketika berkesempatan menjalin lakon sebagai Ratu atau Raja Untuk itu kita perlu tahu kapasitas dan kapabilitas kita Kita perlu menyesuaikan passion dan talenta kita Kita selaraskan dengan daya kontraksi urat sarap budaya serta psikologis kita Semoga kita tidak menjadi Ken Arok yang karena hasratnya akan glowing betis kendedes dan glory tahta Tunggul Ametung berbuah tragedi saling bunuh tujuh turunan The very first step dalam rekonstruksi worldview dalam mewujudkan an insight of being makhluk diantara makhluk-makhluk lain baik yang tampak maupun tak tampak setiap makhluk dibutuhkan karena Sangholik tidak menciptakan suatu apapun tanpa misi dan tupoksi karena Sangholik tak menciptakan suatu apapun tanpa misi dan tupoksi masing-masing semua selaras setara dihadapan Sangholik step kedua proporsional dan mendalam melakukan internalisasi narasi Pada tataran implementatif nasihat K.H. Hassan Abdullah Sahal untuk para santri gontor menarik untuk dicermati yaitu jati diri bina diri jaga diri dan tahu diri ketika spektrum nasihat tersebut diperluas maka nasihat itu konstruktif dalam membangun individu dengan kapasitas halifah yang mudabbir individu yang fasih berbicara dengan bahasa masa depan yaitu bahasa global ethics dan environmental ethics dalam konteks pembelajaran dua bahasa di atas peran perduan tinggi adalah menyiapkan generasi yang malu terhadap diri sendiri dan manusia lain malu terhadap sesama makhluk malu terhadap generasi yang akan menggantikan malu terhadap sangholik wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi barukatuh selamat menikmati selamat menikmati